Intro Ekspedisi bawah laut ini dimulai pada tanggal 9 hingga 19 Agustus 2022 Perjalanan ini akan menjelajahi potensi bawah laut pulau terluar Sulawesi yaitu Pulau Balobaluang dan Pulau Sarege Ekspedisi ini pimpin oleh Prengki Sampe yang juga sebagai ketua panetia Pemberangkatan para mahasiswa dimulai dari pelabuhan Pawotere dan sampai ke Pulau Balobaluang lalu menuju ke Sarege Anggota tim yang melakukan ekspedisi ini berjumlah 15 orang Beberapa ekosistem laut yang akan didata yaitu mangrove, terumbu karang, lamun dan burung laut Kami melihat kegiatan-kegiatan sebelumnya Waktu itu ekspedisi telah dilaksanakan oleh kakak-kakak kami yaitu ekspedisi jilid 1 Kemudian kami berikan amanah oleh keluarga di rekomendasi besar terkait kegiatan ekspedisi Sehingga kami dari pengurus MSDCUHA berinisiasi untuk melakukan ekspedisi ini Dan ekspedisi ini dilakukan di pulau terluar Sulawesi Selatan yaitu Pulau Sarege Dengan tema jelajah pulau terluar Sulawesi Kegiatan ini menjadi salah satu cara mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar secara turun-temurun dalam menjaga ekosistem bawah laut di Sulawesi Selatan Agar tetap terjamin kelestariannya Andi Ishak, Nida Ulhafiya, Suci Nur Apriyani, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan